Intro Hai ketemu lagi sama gue, saya Enime Kali ini gue mau bahas tentang anime bertema sepak bola yang gak kalah serunya dari Captain Tsubasa Ya seperti yang kita tau, kalo kita ngomongin anime sepak bola Pasti pikiran kita gak pernah lepas dari namanya anime Captain Tsubasa Yang sangat melegenda sampe sekarang Bahkan udah beberapa kali dibuat versi terbarunya Nah tanpa membandingkannya dengan Captain Tsubasa Gue akan coba membahas anime Shoot Atau yang berjudul lengkap Aoki Densetsu Shoot Walaupun anime ini termasuk anime 90an yang animasinya gak sebagus zaman sekarang Tapi gue jamin kalian pasti suka anime ini kalo kalian menonton semua episodenya Seperti apa ceritanya, ini dia materinya buat kalian Nah anime karya Tsukasa Oshima ini rilis pertama kali pada 90 Dalam bentuk mana berjumlah 33 volume Kemudian diadaptasi ke dalam bentuk anime pada 93 hingga 94 dengan jumlah 58 episode Meski jumlah episodenya terbilang sedikit untuk ukuran anime bertema sepak bola Tapi anime ini mampu mencuri perhatian Di saat publik masih belum bisa membayangkan Tidak adanya anime bertema sepak bola lain yang mampu menyamai pamor Captain Tsubasa Oke kita langsung ke ceritanya Secara umum, premis anime ini menceritakan kisah Tanaka Toshihiko Yang berjuang untuk membuktikan dirinya Pantes menggunakan nomor punggung keramat dalam sepak bola Yaitu nomor punggung 10 Diceritakan dari awal Toshi dan 2 sahabatnya yang bernama Shiraishi Kenji dan Kazuhiro Hiramatsu Berniat masuk ke SMA Kakegawa dan bergabung dengan klub sepak bola Lantaran ingin bermain bersama pemain idola mereka yang bernama Kubo Yoshiharu Berbeda dengan Kenji dan Kazuhiro Alih-alih mendapat kesenangan karena bisa bermain bersama idolanya Justru Toshi mendapat tekanan dari sang idolanya tersebut Dia merasa seolah-olah mendapat diskriminasi karena sangat dibedakan dibanding pemain lainnya Nah dari sini kita bisa memastikan bahwa perjalanan Toshi di anime ini Sangat berhubungan dengan karakter Kubo Yoshiharu Sang pemimpin sekaligus kapten tim SMA Kakegawa Alasan Toshi mendapat perlakuan istimewa adalah Karena Toshi dianggap sebagai pemain istimewa yang belum bisa menunjukkan potensi maksimalnya Makanya Kubo sengaja memisahkan bentuk latihan Toshi dari pemain lainnya Yang ini dengan tujuan supaya Toshi dapat melatih teknik tendangan yang sama sekali tak biasa dari sebelumnya Teknik tendangan tersebut nantinya dikenal dengan sebutan Maboroshi Hidari Atau bisa dimaknai sebagai kaki kiri ajaib Di episode-episode awal kita belum diperlihatkan tanda-tanda akan seperti apa puncak konfliknya Karena fokus cerita masih lebih banyak menampilkan bagaimana Toshi melatih teknik tendangannya tersebut Namun setelah itu, insiden besar pun terjadi Kubo yang digambarkan memiliki banyak misteri dan rahasia Peranlahan mulai terkuat Puncaknya Sebuah insiden mengenaskan menimpa Kubo dalam pertandingan melawan SMA Kakek kita Insiden yang membuat semua orang merasa perhatian sekaligus merasa miris Mereka menyayangkan seorang remaja dengan bakat luar biasa ternyata terima kemalangan Akibat penyakit yang didiritannya Ya, kemalangan yang menimpa Kubo tersebut Membuatnya harus berhenti bermain serak bola sampai kapanpun Sontak seluruh pemain kakek gawa sangat terpukul Bahkan, mereka butuh waktu yang sangat lama untuk bangkit kembali Dan inilah bagian klimaks dan anti-klimaks di anime ini Misi Toshi dan teman-teman yang bangkit dari keterpurukan menjadi poin utama Setelah kejadian yang menimpa Kubo di bagian pertangahan cerita Singkat cerita, tahun kedua Toshi di SMA Kakekawa dimulai Meski beberapa perubahan di tubuh tim telah dilakukan Tapi mereka belum bisa melupakan insiden yang menimpa Kubo Terutama Toshi sendiri Di saat kondisi mental tim masih belum stabil Toshi ternyata mendapat kepercayaan untuk menggunakan nomor punggung 10 peninggalan Kubo Hal itu jelas memunculkan konflik batin di benak Toshi pribadi Apakah dia sanggup menggantikan peran seorang Kubo? Atau apakah dia bisa memerankan sosok pemain bernama punggung 10 pemberian Kubo? Atau apakah Toshi bisa memenuhi ekspetasi teman-teman maupun lawan-lawannya yang memberikan ekspetasi setinggi-tingginya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dijawab Toshi di sisa episode di anime ini Meski sebetulnya kita sudah bisa menebak bahwa Toshi pada akhirnya mampu menjawab semua kepercayaan tersebut Tapi proses bagaimana Toshi dapat melakukannya itulah yang menjadikan anime ini tidak kalah menariknya dari semua anime bergantung olahraga Khususnya yang bertema sepak bola Sebenernya, gue bisa aja menceritakan setiap detail cerita anime ini disini Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya kalian harus nonton sendiri animenya sampai habis Ya anggap aja apa yang gue jelasin tadi itu sinopsis sebelumnya Oke, sekarang gue bakal bahas beberapa hal menarik yang ada di anime ini Supaya kalian semakin penasaran sama anime ini Ini dia Berbeda dengan anime bergantung olahraga lainnya Yang kebanyakan fokus utamanya tentang perjuangan si toko utama meraih ambisinya Anime shoot ini juga mengedepankan dua hal Yaitu olahraga dan romansa yang hampir sama besarnya Ya bisa dibilang, genre utama anime ini memang olahraga Dan subgenre-nya adalah romansa Nah, cerita romansa itu antara Toshi dan Kazumi Jadi seperti yang sudah digambarkan Kazumi adalah manajer tim SMA Kakegawa yang sudah mengenal Toshi sejak kecil Dan kedekatan mereka sebagai teman masa kecil Bertahanlahan menemukan benih-benih asmara di antara mereka Namun, mereka belum bisa jujur terhadap perasaan mereka masing-masing Alasan Toshi belum bisa jujur terhadap perasaannya adalah Karena dia merasa Kazumi sudah lebih dulu menyukai orang lain Sehingga, ada banyak sekali kekhawatiran apabila dia menyatakan perasaannya kepada Kazumi secara tiba-tiba Sedangkan alasan Kazumi belum bisa jujur terhadap perasaannya adalah Karena dia kebingungan terhadap sikap Toshi kepadanya Terkadang, Toshi sangat perhatian kepadanya seolah-olah Toshi menyukainya Tapi, terkadang pula Toshi bersikap seolah membencinya Nah, kondisi ini yang membuat perasaan penonton seperti diaduk-aduk Karena geregetan melihat cerita Toshi dan Kazumi Seperti yang sudah digambarkan Karakter Kubo Yoshiharu ini sangat spesial Selain sebagai kapten tim SMA Kagegawa Dia juga sebagai pemain paling berbakat di Jepang Bukan hanya rekan satu tim yang menaruh hormat Melainkan pemain lawan pun sangat menghormati Kubo Dan mengagumi bakat yang dia miliki Dijertakan, Kubo pernah tinggal di Jerman Dan belajar banyak kenang sepak bola di sana Bakatnya yang luar biasa itu menjadikannya incaran klub-klub luar negeri Terutama di Jerman sendiri Tapi, ketika dia memutuskan untuk kembali ke Jepang Untuk masuk ke SMA Kagegawa Banyak pihak yang menyanyikan keputusannya Nah, selain bakatnya yang luar biasa Kubo juga digambarkan menyimpan misteri atau rahasia Dan hal itu justru membuat penonton semakin penasaran Siapa sebenarnya Kubo ini Sama halnya seperti Jun Misugi di anime Kapten Tsubasa Ternyata Kubo juga mengidap suatu penyakit Yang bisa saja mempengaruhi karir sepak bolanya Dia mengidap leukemia Dan kejadian mengenaskan yang menimpa Kubo di anime ini Ada hubungannya dengan penyakitnya tersebut Di dunia sepak bola modern seperti saat ini Para pemain kidal selalu bisa memainkan pemainan luar biasa Atau bisa dibilang Mereka memiliki kemampuan mengolah bola di atas rata-rata Jika dibandingkan dengan pemain yang bukan kidal Ada banyak sekali pesepak bola dunia yang saat ini Dikategorikan sebagai pemain kidal Dan banyak diantara mereka yang berlebar pemain bintang Artinya, pemain kidal sudah bukan lagi hal aneh Dalam dunia sepak bola saat ini Nah, di anime shoot ini Para pemain kidal sudah dianggap sebagai dewanya sepak bola Karena keberadaan pemain kidal masih sangat langka Dan menjadi hal yang luar biasa Jika menemukan pemain kidal di Jepang Salah satunya adalah Toshi Yang dikenal memiliki Maburoshi Hidari Meski sebenarnya Toshi menganggap dirinya bukan pemain kidal Tapi berkat pengamatan Kubo Toshi menyadari bahwa kaki kirinya memiliki kekuatan luar biasa Yang membuatnya dapat menendang bola sangat keras Jadi intinya Tsukasa Oshima mengagumi para pesepak bola kidal Sebagai bakat alami melalui anime ini Sehingga Ada tribut khusus bagi para pesepak bola kidal Dari sang kreator Seperti anime olahraga paling populer lainnya Anime ini juga tak kalah populernya Bahkan bisa dibilang ikonik Bukti bahwa anime shoot termasuk anime ikonik adalah Anime ini sudah pernah dibuatkan benduk video gamenya Yaitu dalam versi Super Nintendo yang rilis pada Desember 1994 Dan versi Game Boy yang rilis pada April 1995 Nah, selain bisa memainkan pertandingan layaknya game sepak bola pada umumnya Pada versi video game ini Kita juga dapat memainkan mode anime storynya Atau dengan kata lain Sama persis seperti yang di alami Toshi dan kawan-kawan di animenya Oke, itu tadi sekilas review anime Oki dan sesu shoot dari kami Mudah-mudahan Bikin kalian penasaran sama perjuangan Toshi Untuk membuktikan dirinya panas mengenakan jersi nomor punggung 10 Nah, kalau kalian penasaran atau pengen nonton anime ini Silahkan cari sendiri Dimana kalian bisa nonton semua episode-nya Jadi, segitu dulu saya anime kali ini Sampai jumpa di reangan saya anime selanjutnya Gua pamit Bye Hai, cek selalu playlist di channel ini Supaya kamu bisa tonton video kami Sesuai dengan tema yang pengen kamu tonton